Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan partai kali ini merupakan partai spesial teman-teman Dan juga sekaligus perayaan ulang tahun Magnus Carlsen yang ke-32 pada 30 November hari yang lalu Dan tentunya ia menunjukkan bahwa sejatinya belum ada yang mengalahkannya Pada sesi Endgame dan ini adalah partai yang sangat-sangat luar biasa Saat menghadapi Grandmaster Catur Ukraanya Kirill Shevhenko Bagaimana permanennya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Kirill Shevhenko Putih memulangkan dengan kuda ke F3 Ia memilih pembukaan reti dimana pembukaan ini cukup mudah ke depan dari posisi menjadi pembukaan yang lain Pion ke D5 maka langsung dibalas C4 mengarah kepada pembukaan Inggris C6 maka pion ke G3 mempersiapkan Vian Seto Kuda ke F6 Gajah ke G2 Dan G6 dari Magnus Carlsen Juga mempersiapkan Vian Seto gajah Pion ke B3 Berlanjut gajah ke G7 Gajah ke B2 Dan masing-masing pemain Melakukan rokade saya berajat Dan bagaimana Magnus Carlsen mulai mengetek Ia mengambil inisiatif dengan pion ke A5 Mendorong juga ke depan Pion ke D3 mempersiapkan pion satu sama lain Juga membuka petak bagi kuda Dan saat ini gajah ke G4 Dimana juga mengeluarkan gajah terlebih dahulu Lalu mengaktifkan kuda Kuda ke D2 berlanjut Kuda ke D7 Pion ke A3 dengan ide apabila pion melaju Maka dapat ditutup posisi ke depan Kuda ke E8 menawarkan pertukaran gajah Maka menteri ke C2 Men support gajah Pertukaran gajah terjadi Menteri menerima Lalu E6 Begitipun dengan Magnus Carlsen Mempersiapkan pion ke B1 Dan Kiril Savenko mengambil inisiatif juga Mulai mengetek dengan B4 Menawarkan pertukaran Dimana juga membuka menteri ke depan Mengancam pion B7 Gajah saat ini langsung juga memukul kuda Melakukan simplifikasi Menawarkan endgame dari Magnus Carlsen Gajah memukul gajah Sehingga menteri ke F6 Menawarkan menteri Dan disini putih Menyepakati pertukaran menteri Menuju endgame Melawan Magnus Carlsen Dan saat inilah Sebuah taktik dan juga ketelitian endgame Diperlukan Berlanjut kuda ke B3 Bermanufor ke depan ke petak yang lebih aktif Pertukaran pion terjadi Dan saat ini kita lihat teman-teman Bahwa diagonal benteng juga terjadi Apabila benteng langsung memukul benteng Masalahnya benteng memukul kembali Dan file ini dikuasai oleh putih Untuk itulah kuda ke D6 berlanjut Menghubungkan juga benteng satu sama lain Pion KB5 Langsung juga menawarkan pertukaran Senang hati Magnus Carlsen Pion D memukul pion C Pion D memukul kembali Dan kuda memukul pion Maka untuk mengembalikan pion yang hilang Disini pion memukul pion pertukaran Lalu terlebih dahulu benteng memukul benteng Setelah benteng menerima Gajah memukul pion mengancam benteng Benteng ke B2 Dan cukup penting bagaimana pada endgame Benteng menempati di baris ke 2 Begitupun dengan putih di masa depan Menempati di baris ke 7 Berlanjut pion ke E3 saat ini Maka kuda ke E5 mengancam gajah Kuda ke D4 juga men-support gajah G5 saat ini Dimana juga mengambil banyak ruang Langsung juga mencegah pion ke depan Dan H3 berlanjut Juga ke depan mendorong pion Disini H5 Apabila tentunya didorong ke depan Maka ada sebagai penopang Dan gajah ke G2 berlanjut Dan fokus rencana G4 Pertukaran pun di terima terjadi Kuda ke C6 menawarkan kuda Juga ke depan ada ruang untuk skak Ditolak dengan kuda ke D3 Dan Kiril Sevenko tentunya Waktu juga sudah merekrisis Memainkan F3 Dan ini pun langkah lemah teman-teman Tentunya Manus Carlsen juga merespon Bahwa pion ini menjadi lemah Yaitu dengan benteng ke E2 Dan ini juga sebuah kesalahan Sebelum kita melangkah lebih jauh Di dalam posisi seperti ini teman-teman Kuda ke D4 mundur adalah opsi Selain mencegah benteng Juga tentunya ke depan Men-support pion juga Supaya dapat men-support penyapabila melaju Dikontrol juga oleh kuda Sebagai contoh E5 mengusir kuda Maka kuda ke F5 men-support pion teman-teman Benteng ke E2 bisa saat ini Maka F3 sudah bisa Karena pion sudah disupport oleh kuda Pion memukul pion Gajah menerima benteng ke B2 Gajah ke G2 Tentu ini pun masih cukup sebanding Namun rupanya teman-teman yang jadi pembeda Di dalam posisi ini pion ke F3 Dan benteng ke E2 Dimana opsi yang cukup menarik Kuda ke D5 Dan tiada satupun yang bisa dibuat Untuk menyelamatkan pion ini Kita lihat tidak bisa benteng Karena dikontrol oleh kuda E4 misalkan Maka kuda ke E3 Benteng akan hilang teman-teman Pertukaran kualitas Karena apa disini juga benteng Dapat ke depan memukul Gajah Sangat-sangat luar biasa teman-teman Namun kita kembali Di dalam posisi ini dipilih Benteng ke E2 Maka pion memukul pion Berlanjut kuda saat ini memukul pion Gajah ke F3 Mengancam benteng Benteng memukul pion Dimana disini kuda ke D4 Men-support juga gajah Sebelumnya teman-teman Apabila gajah langsung memukul kuda Maka benteng memukul pion Sekak waktu yang sama Juga mengancam gajah Dan komplit manuskalsen Unggul 2 pion Di dalam posisi seperti ini Berlanjut kuda ke D4 Di dalam posisi ini bahwa Kuda file D Untuk juga melaju mengancam gajah Adalah opsi Manuskalsen lebih memilih Kuda G yang ke E5 Maka gajah ke H5 saat ini Juga mengancam pion Benteng juga memukul pion Sekak Raja ke H2 Benteng ke E3 Dan kita akan melihat ke depan Bagaimana manuskalsen Mengelola 2 pion ini Walaupun secara komputer Ini dapat sebanding teman-teman Tetapi benteng ke F6 Percatuh tidak memang cukup sulit Untuk dikalkulasi Bahwa untuk sebanding Ialah dengan gajah memukul pion Sekak Mengorbankan gajah Kuda menerima Maka benteng ke G1 Sekak Raja ke F8 Benteng ke G3 Menawarkan benteng teman-teman Karena apabila tidak diterima Maka kuda akan tumbang Pertukaran terjadi Kuda memukul pion Sekak Raja berpindah Raja memukul benteng Maka 2 kuda ke depan Cukup sulit Bisa memenangkan permainan Dan secara komputer pun Ini adalah sebanding Namun kita akan melihat Bedanya teman-teman ke depan Bagaimana manuskalsen Juga mengetahui Variasi ini Kita kembali Di dalam posisi ini Dipilih dengan benteng ke F6 Maka berlanjut Raja ke G7 Saat ini mengancam benteng Benteng ke F1 Dan lanjutan yang cukup menarik Dari kron master manuskalsen Yaitu dengan benteng ke F4 Selain mengancam kuda Juga ke depan Bermanuver ke H4 Melakukan sekak Waktu yang sama Mengancam gajah Dan saat inilah Dibuat sebuah trik Yaitu dengan gajah Memukul pion Akan tetapi Ini tidak bekerja lagi Teman-teman Dimana Kuda memukul gajah Disini kuda langsung Memukul pion sekak Dan benteng menerima Bedanya Bahwa benteng Tidak bisa dipaksa Untuk menukarkan Karena kuda Sudah bisa selamat Teman-teman Raja ke G3 Maka raja ke G6 Raja ke F3 Kuda ke G5 Sekak Raja ke G3 Benteng ke E3 Sekak Raja ke G4 Kuda ke G4 Kita lihat Mendorong juga Ancaman sekak mat Kedepan Disini raja ke H4 Maka kuda ke E5 Membatasi juga Teman-teman Dan benteng ke G1 Sekak Raja ke H6 Benteng ke G8 Mencoba melakukan Sekak Maka anda Pause video ini Apalangkah eksekusi Dari manuskalsen Yang membuat putih Menyerah Di dalam posisi Seperti ini Bagaimana teman-teman Selamat bagi yang menemukan Langkah terbaik itu Yalah dengan Kuda ke G6 Sekak Dan disini juga Kiril Sevinco Menyerah Karena apa Jelas apabila ditukarkan Bahwa satu benteng pun ke depan Bisa melakukan Sekak mat Apabila raja berpindah Ke G4 Kuda ke F2 Sekak Raja ke F5 Benteng ke E5 Sekak Raja ke F6 Kuda ke G4 Sekak Raja ke F7 Benteng ke E7 Dan ini pun Sekak mat Luar biasa teman-teman Bagaimana endgame Yang ditunjukkan oleh Juara dunia manuskalsen Dan lagi-lagi Kita ucapkan Selamat ulang tahun Happy Birthday Yang ke 32 Kepada World Champion Manuskalsen Dan semoga Permain ini bermanfaat Bagi kita Dan menginspirasi Bagi kita Di dalam bermain Catur selanjutnya Jika kalian-jika suka Dengan konten seperti ini Dukung kami dengan Cara like Subscribe Dan juga share Apabila ada saran ke depan Jangan raku tuliskan Di kolom komentar Salam catur toko Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.